Intro Film yang menceritakan seorang pemuda tampan memiliki kekuatan unik dari warisan leluhur sebelumnya dikarenakan hanya dia yang memiliki seorang diri lantas saja membuat semua orang ingin memburu kepalanya sebab jika dibiarkan pemuda tersebut berkembang maka akan membahayakan ekosistem dunia nah jadi lebih jelasnya yuk langsung gas film dibuka dengan memperlihatkan pak tua dan seorang pemuda dimana pak tua tersebut kesehariannya hanya bercerita tentang kekacauan dunia ya hanya dengan itulah pak tua tersebut mendapatkan cuan untuk kebutuhan hidupnya isi cerita sebagai berikut dunia bela diri adalah anugerah makanan sebagai penunjang hidup air sebagai mata air dunia bela diri berisi kebencian agar tidak berpisah bepergian ribuan mil karena tak saling bertemu hidup dalam penyamaran dunia bela diri adalah cinta senyum penuh harapan untuk pergerakan nasional bahkan pahlawan memiliki kelemahan pada wanita cantik ketika bertemu kau mati dan aku hidup tetapi dunia bela diri bukan hanya keluhan dan kebencian masih ada kesenangan menunggangi kuda melawan angin keagungan yang bebas dan mudah meskipun ribuan orang telah meninggalkan kebanggaannya ya itulah cerita yang dilontarkan oleh pak tua coy bayi namanya pemuda tampanan dikenal memiliki keahlian pedang hal itu ia dapati dari sang guru disini pak tua akan menceritakan satu cerita yang tiada tarah yakni tentang king yilang yang saat itu bertarung melawan empat keluarga besar lainnya namun tak ada waktu lagi sebab bayi ingin cepat-cepat pergi dari sini karena ada sesuatu hal yang wajib ia selesaikan malam ini coy kebetulan sekali di luar cuaca hujan disini kita akan melihat kepiawayan bayi dalam kecepatan dimana saat itu ada seorang sesepuh sedang memberitakan bahwa hujan membuat jalanan licin singkat cerita bayi sudah berada di atas genteng dirinya menunggu kedatangan king yilang ya king yilang adalah seorang pemuda yang saat ini sedang menjadi tawanan para musuh bayi rencananya akan menyelamatkan king yilang seperti mana yang telah diamanatkan oleh gurunya by the way pemuda itu memiliki sebuah wasiat rahasia coy sehingga membuat beberapa aliansi ingin merebutkannya nah king yilang ialah yang disebutkan oleh pak tua di awal film tadi sementara di lain sisi ada feng zo sedang mengemudi kereta quincana ya saat itu ia bersama wanita misterius yang ada di dalam batera ini coy sudah 5 jam lebih melakukan perjalanan ya mereka ini juga berencana akan menyelamatkan king yilang hmm feng zo bingung kok diselamatkan bukankah king yilang adalah pemuda yang paling dibenci oleh beberapa aliansi sampai sini feng zo tidak mengetahui alasan kenapa sesosok wanita misterius ini ingin menyelamatkannya ya hal itu tidak lain tidak bukan karena ingin merebut surat wasiat yang ada pada tangan king yilang coy bayi saat itu melihat ada sebuah kereta kencana di mana di dalam adek king yilang sedang terparing lemah sementara penjaga telah tertidur dengan tekniknya yang begitu cepat tanpa diketahui oleh mereka dengan sekejap bayi sudah berada di dalam kereta tersebut ya langsung saja bayi melakukan aksinya untuk menyelamatkan king yilang sementara tak lama dari itu feng zo juga datang menghentikan mereka by the way para bandit ini berasal dari keluarga wang coy disini sempat terjadi cek cok diantara mereka berdua wanita misterius pun menyarankan agar feng zo atau juniornya ini untuk secepatnya menyelesaikan misi tersebut alhasil perkalian pun terjadi feng zo menggunakan teknik pedang angin besar mampu membuat pertahanan para bandit ini kewalahan bayi yang melihat ada kekacauan di luar ia pun untuk sesegera membawa lari king yilang dari tempat ini tepatnya di puncak keributan bayi mencoba memberanikan diri menggunakan kecepatannya untuk melarikan diri coy namun siap usahanya itu ketahuan oleh mereka coy ya kecepatan bayi tak bisa diimbangi oleh para bandit tapi tidak dengan wanita misterius ini dengan cepat wanita ini mampu mengimbangi kecepatan bayi namanya si er kemana bayi lari disitu si er berada disinilah bayi terpaksa menggunakan jurus memandangi bunga di atas kuda ya kecepatan itu mampu membuat si er kehilangan kesadaran akan bunga-bunga sakura namun dengan itu juga identitas bayi sebenarnya telah ketahuan si er tepatnya di pelarian bayi masih sempat menyelamatkan nyawa dengan menyembuhkan racun di dalam diri keng yilang setelah cukup lama mereka sudah berada di atas gedung disini setelah bercerita banyak akhirnya keng ye mengetahui bahwa pemuda yang ada di hadapannya ini adalah utusan dari paman ke tujuh yakni guru bayi keng ye pun tanpa keraguan memberikan surat wasiat kepada bayi ia meminta untuk diserahkan kepada paman ke tujuh dan satu lagi yang paling utama keng ye mengingatkan untuk tidak membuka apalagi mempelajari teknik yang ada di surat tersebut jika gelap nasib bayi tak ingin sama dengannya nah sampai sini akhirnya kita mengetahui bahwa isi surat wasiat tersebut adalah sesuatu benda yang akan menjadi malapetaka bagi yang mempelajarinya sedikit info coy disini yang perlu kalian ingat bayi ye sempat membaca isi surat tersebut padahal sudah diingatkan untuk tidak membuka apalagi sampai mempelajarinya singkat cerita si e mengetahui keberadaan bayi dan sudah berada di depannya ya kedatangannya itu membuat pertikaian diantara mereka tapi sayangnya coy bayi masih kalah cepat dibandingkan si e alhasil pedang bayi mampu ia rebut dengan mudah nah setelah membaca tulisan yang ada di pedang yakni tulisannya Jun Yu Alhamdulillah si e pun spontan langsung mengembalikan pedang tersebut kepada bayi lalu pergi sembari mengatakan nanti kita akan bertemu kembali sementara di perjalanan menuju ke tempat guru bayi seakan akan telah diikuti seseorang sesampainya bayi langsung memperlihatkan surat wasiat kepada guru bahwa surat ini ingin diserahkan kepadanya by the way nama gurunya kan huwa ya guru langsung mengambil lalu membakar surat tersebut sebab guru sangat yakin bayi alias muridnya ini sudah membaca dan mengingat isi surat tersebut coy tak lama kemudian guru merasakan ada sekelompok orang yang datang ke sini bayi menanyakan siapa mereka itu ya mereka adalah orang yang ingin mencari bayi sebab mereka menginginkan surat wasiat yang sebelumnya telah dibakar guru menambahkan yang mengetahui isi surat tersebut hanyalah kau ya kau bayi mendengar itu lantas aja bayi gelisah bagaimana ini bisa terjadi ya inilah takdir yang tak bisa ditolak oleh bayi coi tak lama kemudian datanglah dua pendekar lainnya yakni bayi hei dan bayi long dengan tekniknya yakni jurus melihat bunga dalam kabut guru kan huwa mampu meladeni bahkan mengungguli kemampuan dua secoli ini coy meski bayi hei ikut serta dalam hal ini tetapi bayi hei seakan-akan tak berguna malahan hanya menjadi beban ya rupanya kedua orang ini pandai melakukan teknik elusi seakan-akan mereka kalah nyatanya mereka masih hidup ya benar sepertinya di atas genting rumah ada pemimpin mereka yang siap menyerang ke arah mereka berdua coy namanya Helian Siu